Morgan Robertson adalah seorang penulis berasal dari sebuah kota kecil di Amerika Serikat. Orang di seluruh dunia tidak terlalu mengenalnya sampai pada tenggelamnya Titanic di samudera Atlantik tahun 1912. Terus, apa hubungan seorang penulis dan tenggelamnya kapal mewah di masanya tersebut? Pada tahun 1898, Morgan Robertson menulis sebuah novel berjudul The Deck of the Titan, or Futility. 14 tahun sebelum kapal Titanic melakukan pelayaran perdananya dari Southampton Inggris ke New York Amerika Serikat. Cerita yang ditulisnya pada buku tersebut sangat mirip dengan kejadian asli tenggelamnya kapal Titanic tahun 1912. Yang sangat mencengangkan kemiripannya bukan hanya nama kedua kapal yakni Titan dan Titanic, tetapi bahwa kapal Titan juga menabrak es di haluan kanannya pada tengah malam. Sama-sama berlayar dari Inggris ke New York. Panjang Titan 800 kaki, sedang Titanic 882. Kecepatan Titan ketika menabrak gunung es adalah 25 knot, sedang Titanic 22,5 knot. Titan memiliki 2.500 penumpang, sedang Titanic memiliki 2.200 penumpang. Titan dan Titanic sama-sama berkapasitas 3.000 penumpang. Sama-sama kapal milik Inggris. Sama-sama tenggelam di Atlantik Utara, tepatnya 400 mil laut dari Newfoundland. Keduanya sangat kekurangan sekoci. Titan memiliki 24 sekoci, sedang Titanic membawa hanya 20 sekoci. Titan dan Titanic sama-sama memiliki 3 baling-baling. Walaupun ada beberapa perbedaan cerita antara Titan dan Titanic. Misalnya penumpang selama Titan cuma 13, sementara Titanic 750 orang. Dan, Titan terbalik sebelum tenggelam, sementara Titanic terbelah 2 sebelum tenggelam. Tetapi karena novelnya tersebut, Morgan Robertson dianggap peramal karena kemiripan karyanya dengan kejadian asli tenggelamnya Titanic. Dan juga orang-orang menganggap bahwa sangat kecil kemungkinan seseorang menulis novel yang sangat mirip dengan tragedi yang bahkan belum terjadi. Anehnya lagi, Samudera Atlantik memiliki luas 41,1 juta mil persegi dan secara kebetulan Morgan Robertson memilih 400 mil laut dari Newfoundland sebagai tempat tenggelamnya Titan. Yang mana merupakan tempat tenggelamnya Titanic tahun 1912. Terima kasih telah menonton!